Hai hai uluners Mengunjungi sebuah museum tentunya dapat menambah wawasan serta pengalaman baru yang sangat menarik bagi para pengunjungnya guys Pada umumnya museum memiliki koleksi arkeologi, seni, sejarah dan lain sebagainya Namun tidak seperti kebanyakan museum yang berisikan dengan sejumlah barang-barang antik ataupun sejarah Museum yang kita bahas kali ini justru berisikan dengan barang atau benda yang bisa membuat siapapun memasukinya menjadi merinding takut Jika kamu tertarik dan mengaku berani, kalian bisa deh mempersiapkan diri kalian untuk merasakan kengerian dari museum-museum ini Nah berikut ini adalah 7 museum paling menyeramkan dan mengerikan yang ada di dunia Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami Oke, yuk lanjut Museum Parasit Jepang memang dikenal sebagai negara di Asia yang memiliki kebiasaan unik dan aneh yang bisa membuat sebagian orang geleng-geleng kepala Apalagi jika kamu berani mengunjungi museum Meguro Parasitologikal di Meguro, Jepang ini Tentu kamu tidak hanya menggelengkan kepala saja ya guys, melainkan juga merinding Bagaimana tidak merinding, di museum ini ditampilkan segala macam parasit mengerikan yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia Parasit-parasit tersebut bisa masuk melalui apa saja seperti makanan, minuman, atau bahkan melalui udara Museum menakutkan ini sudah dibuka sejak tahun 1953 dan memiliki sekitar 45.000 koleksi parasit mengerikan Masing-masing dari mereka memiliki ciri dan juga hal-hal khusus lainnya Ya, meskipun museum ini serem banget nih guys Museum ini juga bisa untuk menambah wawasan kita tentang parasit Dan menyadarkan kita soal menjaga diri dan lingkungan Museum ini dibuat oleh seorang pria bernama Peter the Great Di museum ini memiliki berbagai koleksi yang sangat mengerikan tentang tubuh manusia Seperti ratusan janin bayi cacat, tubuh manusia dengan organ ganda Dan yang lebih mengerikan juga terdapat kepala manusia yang telah dipenggal dan diawetkan ke dalam toples kaca berisi air cuka Keseluruhan koleksi di museum ini adalah asli dan bukan buatannya guys Menurut si pencipta, museum ini dididikan untuk menghilangkan rasa takut manusia terhadap monster Sebuah museum menakutkan yang satu ini dapat kalian temukan di Philadelphia, Amerika Museum ini dikenal karena memiliki koleksi-koleksi tengkorak dan anatomi manusia Termasuk diantaranya patung lilin perempuan yang memiliki tanduk yang keluar di dahinya Di museum ini kamu juga bisa menemukan berbagai anatomi tubuh yang unik dan tidak biasa Berbagai jenis tumor ganas dan sangat besar ada di museum ini Bahkan tumor dari tubuh Presiden Amerika ke-22 ada di museum ini loh guys Selain itu terdapat juga usus manusia sepanjang 1,5 meter berisikan kotoran manusia seberat 18 kilogram Dan ada lagi nih guys koleksi paling terkenal di museum ini Yaitu bagian otak ilmuwan yang sangat terkenal dengan kecerdasannya Yakni Albert Einstein dan seorang wanita yang meninggal dengan tubuhnya yang berubah menjadi sabun Mayat wanita ini sering disebut sebagai soft lady Namun penyebab perubahan tersebut masih misterius Yang pasti museum ini mengeluarkan aura yang menyeramkan Sehingga banyak para pengunjung di museum ini akan merasa merinding ketakutan Museum kematian Dari namanya saja mungkin kamu sudah bisa menebak bagaimana dalamnya kan guys Ya museum ini berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kematian Misalnya saja karya-karya seni yang diciptakan oleh para pembunuh berantai Sampai TKP pembunuhan dan otopsi mayat yang sangat menyeramkan Museum ini juga dilengkapi dengan peralatan pemakaman Alat-alat untuk mengawetkan mayat dan gambar keji dari sejumlah kasus pembunuhan Ketakums of Valermont Kira-kira tempat ini lebih cocok disebut museum? Apa kuburan nih guys? Di tempat ini ada sekitar 8.000 mayat yang sudah berubah menjadi tengkorak Mayat-mayat asli manusia di museum ini sudah dikoleksi sejak abad ke-16 hingga tahun 1920 Berbagai mayat dipajang mulai dari masyarakat biasa hingga para pemuka berbagai agama Mayat-mayat ini dibariskan begitu saja di dinding atau digantung di bagian atas lengkap dengan pakaian yang dipakai ketika mereka dimakamkan Tak hanya itu nih guys, di museum ini juga memiliki suasana yang cukup sunyi Ditambah remang-remang ruang plus dinding-dinding berdebu Kombinasi nuansa seperti itu tentu semakin membuat tempat ini sangat menyeramkan Dan tampak seperti pemakaman terbuka Konon katanya, jika kamu mengunjungi museum ini Kamu akan merasa diawasi oleh ratusan mayat yang ada di sana Museum of Anatomy Museum yang satu ini dibangun pada tahun 1794 Oleh seorang profesor anatomi bernama Honoré Fragonard Saking mencintai anatomi tubuh, profesor tersebut bahkan pernah dipenjara akibat pemikiran gilanya 20 tahun kemudian, ia mulai mengumpulkan mayat untuk koleksinya dan menjadi museum tentang anatomi terbesar Sesuai dengan namanya, Museum of Anatomy adalah museum mengerikan yang berisikan dengan anatomi manusia dan juga hewan Anatomy ini didapat dari manusia atau hewan sungguhan yang telah mati Mayat-mayat yang secara khusus yang ia kumpulkan tersebut Ia lucuti kulitnya serta bagian tubuhnya Lalu menggunakan resep rahasia Kulit serta bagian tubuh dari makhluk hidup tersebut diawetkan lalu dipajang di museum ini Gimana guys? Kamu berani gak masuk ke dalam museum yang penuh dengan mayat manusia, hewan, korban kriminal, orang gila, dan sebagainya ini? Museum Bendagaib Museum yang terletak di Connecticut tersebut berisi koleksi pribadi dari Ed dan Warren yang merupakan pemburu hantu Mereka menempatkan barang-barang jahat di ruang bawah tanah rumah mereka Yang kini telah berubah fungsi menjadi museum dan dibuka untuk umum Di museum inilah kamu dapat melihat segala benda-benda yang diduga dirasuki oleh roh jahat Dan benda-benda mengerikan seperti peti mati pamfir, boneka berarwah, dan altar setan Yang semuanya diperoleh dari investigasi pasangan pemburu hantu kontroversial tersebut Dan salah satu benda berhantu yang paling terkenal di museum ini adalah boneka Annabelle Karena berisikan benda-benda berhantu, tentu saja menjadikan museum ini menjadi museum menyeramkan Setiap orang yang mengunjungi museum tersebut selalu diberikan peringatan untuk tidak melakukan hal-hal aneh Jika ingin tetap selamat Nah itu tadi 7 museum paling menyeramkan dan mengerikan yang ada di dunia Buat kamu yang suka dengan hal-hal yang menyeramkan Museum tadi mungkin sangat cocok untuk kamu kunjungi Namun bagi yang tidak suka ataupun takut Tidak disarankan mampir ke sana ya guys Karena ada kemungkinan akan menciptakan fobia yang bakal sulit sekali untuk disembuhkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!